Alhamdulillah Bapak ibu jamaah salat subuh rahimahkumullah InsyaAllah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita Pagi ini kita membahas bidang kajian sirah nabawiyah Atau sejarah perjalanan hidup baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam Pagi ini kita bahas tentang pernikahan Abdullah dengan Aminah Dan Aminah mengandung Rasulullah salallahu alaihi wasalam Adalah Abdullah bin Abdul Muttalib Di antara anak yang paling dicintai oleh ayahnya Fazawwajahu Aminata Setelah Abdullah dewasa Maka Abdul Muttalib menikahkannya dengan Siti Aminah Siti Aminah binti Wahab Anak perempuan dari Wahab bin Abdimanaf Wahab itu anak dari Abdimanaf bin Zuhrah Anak Zuhrah bin Kilab Anak dari Kilab Alhamdulillah Wassinnuhu Samani ya Samani Asrah Wassinnuhu Samani Asrati Sana Pada waktu itu Abdullah sudah mencapai Umur 18 tahun Capek menikah ya nak Pembalik tahun Kalau kini laki-laki itu Normalnya umur berapa menikah Biasanya umur 25 Dan Siti Aminah Pada waktu itu Di antara Perempuan Kures Yang memiliki Keutamaan baik itu Di segi nasab Maupun di segi kedudukan Setelah Abdullah mempergauli Siti A'isah Tidak lama setelah itu Aminah mengandung Rasulullah S.A.W Tidak lama Hanya sekitar dua bulan Setelah kehamilan Siti Aminah Bapak Rasulullah S.A.W Yaitu Abdullah Wafat Dua bulan baru Nabi dalam kandungan Ayahnya sudah wafat Wadufina bil madinati Inda akhwalihi Bani Addi bin Najjar Dan ia dimakamkan Di madinah Di berdekatan Dengan paman-pamannya Dari pihak ibu Yaitu Bani Addi bin Najjar Fa'innahu Kana Zahabab Biti jaratin Ila Sam Abdullah Sebelumnya Pergi Berniaga Kesam Jadi Abdullah Pergi Berniaga Kesam Fa'adarakat Hu Maniyatuhu Bil madinah Wahua Raja Maka Kematian Maka Abdullah Dicapai oleh Kematiannya Di madinah Ketika dia Kembali Dari Dari Sam Jadi Orang Mekah itu Dulu Pergi Berniaga Pergi berdagang itu Kesam Kesuryah Suryah namanya Ini tidak Syria atau Suryah Jadi Dalam Perjalanan pulang Sampai di Madinah Beliau Menemui Ajalnya Dan ketika Telah Sempurna Waktu Atau Masa Kehamilan Aminah Aminah Melahirkan Anaknya Atau Bayinya Yaitu Rasulullah S.A.W. Fasta Besaral Alam Bi Hazal Maudil Karim Maka Alam Semesta Bergembira Dengan Kelahiran Bayi Yang Mulia Ini Menyempurnakan Kemuliaan Akhlaq Akhlaq Wakat Hakkakal Marhumu Mahmudi Basah Al-Falaki Seorang Ahli Ilmu Falak Yaitu Al-Marhum Mahmud Basah Telah Melakukan Penelitian Hal itu Terjadi Pada Waktu Subuh Pada Hari Senin Tasi'u Rabi'il Awal Pada Tanggal Sembilan Rabi'ul Awal Iku Berbeda Dengan Yang Mas'hur Tanggal Yang Mas'hur Dua Balih Rabi'ul Awal Tapi disikuti Sabu'ikan Seorang Ahli Ilmu Falak Yaitu Saya Namanya Tadi Mahmud Basah Melakukan Penelitian Ternyata Tanggal Sembilan Rabi'ul Awal Min Al-Mu'afiki Al-Mu'afiki Lil Yawmi'ul Mu'afiku Lil Yawmil Isrina Min Abril Sanah 571 Yang Bertepatan Dengan Hari Dengan Tanggal 20 April Tahun 571 Min Al-Milad Masihi Disama Dengan Kalau Tahun Masihinya Kalender Masihinya 20 April Tahun 571 Wahu'a yu'afiku Sanat Al-Ula Min Hadasa Tilfil Dan Ianya Juga Bertepatan Dengan Tahun Pertama Dari Peristiwa Gajah Di Tahun Kelahiran Nabi itu Tahun Pertama Dari Tahun Gajah Itu yang Diabadikan Al-Quran Alam Alam Tara Kaifah Fa'ala Rabbuka Bi Ashabil Fil Peristiwa Bergajah Yaitu Abraha Menyerang Ka'bah Dengan Tentara Bergajah Dari Yaman Jadi Karena Peristiwa Itu Suatu Peristiwa Yang Besar Maka Dinamukan Tahun Itu Dengan Tahun Gajah Dan Adalah Kelahiran Rasulullah S.A.W Di Rumah Abu Talib Sihat Abu Talib Paman Nabi Di Perkampungan Bani Hasim Wa Kanat Qabilatuh Sifat Ummu Abdirrahman Bin Auf Dan Adalah Bidannya Yang Membantu Kelahiran Nabi Ummu Abdirrahman Bin Auf Wa Lama Wulida Arsalat Ummuhu Lijaddihi Tabasiruh Ketika Anaknya Sudah Lahir Bayinya Sudah Lahir Aminah Ketika Bayinya Sudah Lahir Ibu Rasulullah S.A.W Mengutus Seseorang Untuk Memberikan Berita Atau Menyampaikan Berita Kepada Kakek Nabi Siapa Itu Abdul Mutalib Tabasiruh Untuk Memberi Menyampaikan Berita Gembira Faaqbala Masruran Maka Abdul Muttalib Datang Dengan Perasaan Yang Yang Penuh Rasa Gembira Wasammahu Muhammad Dan Abdul Muttalib Setelah Itu Memberi Nama Bayi Itu Dengan Muhammad Walam Yakun Hazzal Ismu Say'an Qablu Indal Arabi Dan Nama Ini Sebelumnya Belum Pernah Dikenal Di Kalangan Bangsa Arab Jadi Artinya Nama Muhammad Itu Sebelumnya Belum Pernah Dipakai Di Kalangan Bangsa Arab Artinya Namo Nabi Itu Bukan Namo Pasaran Tidak 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 Banyak Belum Pernah Walakin Aradallahu Ayyuhak Kika Ma Qaddarahu Wazakarahu Wazakarahu Filkitab Dan Tetapi Allah Menghendaki Untuk Memastikan Melangsungkan Apa Yang Telah Ditakdir Kannya Dan Ia Telah Menyebutkannya Di Dalam Kitab Yang Kitab-kitab Para Nabi Terdahulu Kat Taurati Alati Ja'ad Biha Al-Mbiya Kat Taurati Wal Injili Seperti Taurat Dan Injil Jadi Sebelum Nabi Lahir Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Menyebutkan Namo Nabi Muhammad Itu Di Dalam Kitab-kitab Nabi Terdahulu Baik Itu Taurat Maupun Injil Jadi Seperti Di Nabi Isa Menyebutkan Akan Datang Seorang Nabi Setelah Aku Namanya Ahmad Jadi Ahmad Dengan Muhammad Itu Samu Itu Beda Cik Pakai Mim Cik Pakai Hamzah Maksudnya Ahmad Itu Adalah Muhammad Jadi Karena Adokatul Ahmad Dalam Al-Quran Itulah Maka Mirza Gulam Ahmad Di India Mendakwakan Diri Menjadi Nabi Itu Nabi Dengan Aliran Ahmad Diyah Kata Allah Subhanahu Menyebutkan Dalam Al-Quran Akan Datang Seorang Nabi Yang Bernama Ahmad Konyunan Ahmad Saya Ahmad Mirza Gulam Ahmad Di India Tapi Yang dimaksud Adalah Ahmad Itu Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengilhamkan Kepada Kakek Nabi Untuk Memberi Nama Nabi Dengan Nama Muhammad Karena Untuk Meneruskan Bagi Perintah Allah Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sabhananya Yang Memberi Ilham Ke hati Kakek Nabi Sehingga Timbu Dalam Pikirnya Muhammad Untuk Cucunya Wakanat Hadana Tuhu Ummu Aiman Barakah Al Habasyah Dan Adalah Pengasuh Nabi Yang Pertama Ummu Aiman Ummu Aiman Itu Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Kunyah Nama Aslinya Adalah Barakah Al Habasyah Yaitu Amatu Abihi Abdullah Hamba Sahaya Perempuan Dari Bapak Nabi Abdullah Wa Awalu Man Arda'ahu Suwaybatu Amatu Ammihi Abilah Hab Dan Adalah Orang Yang Pertama Yang Menyusukan Nabi Yaitu Suwaybah Siapa Itu Suwaybah Hamba Sahaya Perempuan Dari Paman Nabi Yaitu Abu Lahab Jadi Abu Lahab Yang Kelak Yang Musuh Nabi Yang Termasuk Salah Satu Musuh Berat Nabi Budak Beliau Atau Hamba Sahaya Perempuannya Yang Menyusukan Nabi Untuk Pertama Kali Jadi Demikian Kisah Dari Pernikahan Abdullah Dengan Aminah Sampai Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Dengan membaca Kisah Nabi Kita Mendapat Berkahnya Amin Ya Rabbal Alami Subhanakul Mabiham Dika Ashadu Alla Ilah Ilah Anta Astaghfirullah Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh